Intro Ini anak-anak lain nih seusia segini tuh Main layangan, main kelereng, minta uang jadinya Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Wujang Halu Masih di reaction video blog dan cover Kali ini video apa nih kira-kira yang akan ujang re-act Kita akan flashback ya, kita akan flashback di masa-masa saat parel belum terkenal ya Ini mungkin momennya saat parel masih ngamen di jalanan Karena yang akan ujang re-act kepada kalian semua adalah Momen saat parel mengamen di sebuah pasar ya Ini sepertinya parel ini sedang di persimpangan jalan Dia ngamen menyanyikan lagu Solawat Jibril ya Oke mungkin ujang akan play videonya sekarang Tapi sebelum ujang play silahkan kalian subscribe Apabila kalian suka dengan channel ini Agar tidak ketinggalan video reaksi menarik lainnya dari ujang halu Ini dia parel prayoga Solawat Jibril Ini parelnya ada di pertigaan loh Di persimpangan jalan dia ya Biasa dia duduk Menggelar sebuah karung untuk menampung uangnya Uang pemberian dari orang-orang Masya Allah suaranya Ayo 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 Bapaknya ngasih ya selamat menikmati lagunya sholawat jibri sholawat ya guys ya memang sholawat ini setiap lantunan-lantunannya itu seperti ada magic ya disana dimana hati kita tuh biasanya langsung ternyuh gitu kan apalagi kita melihat disini yang menyanyikannya itu adalah seorang anak kecil seperti parefra yoga ini ya yang memiliki suara bagus masya Allah suaranya ini ternyuh ternyuh ini meskipun ini instrumennya dangdut ya dibawakan secara hendrinya di dangdut tetapi dapat sekali ngena sekali ini ini anak-anak lain nih seusia segini tuh main layangan main kelereng minta uang jajan sama emaknya mainan tiktok ini parel ini seusia gini parel beda parel beda dia terjun ke jalan nyari uang menghidupi keluarga dengan ngamen masya Allah ya masih gitu di jaman yang modern milenial seperti ini ada anak yang punya pemikiran seperti parel prayoga ya dia turun ke jalan membantu perekonomian keluarga uang jajan juga jadi malu sendiri akhirnya ya pada uang waktu usia seusia parel dulu tidak tidak tahu itu artinya apa namanya artinya susah gitu semua keinginan pasti dipenuhi sama orang tua pada orang tua tidak tahu ya di belakang kita entah mereka menangis entah mereka kebingungan besok makan apa gitu kan oh di belakang kita Sampai jumpa. Parel. Di sini kita bisa melihatkan keteguhan hati anak di usia 12 tahun. Dia di tengah jalan, bernyanyi, dan berharap mendapat rupiah untuk bisa makan besok. Jadi di sini kita bisa petik pelajaran dari Parel Prayoga ini. Bahwa sanya hidup itu memang terus berjalan. Waktu itu roda kehidupan itu berjalan. Roda kehidupan berjalan dan nasib itu siapa yang tahu gitu kan. Seperti Parel Prayoga sekarang ini. Yang ternyata dia hanya sekedar ngamen di jalan, menelusuri jalan dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Dari memasuki pasar, memasuki pemukiman warga. Tapi akhirnya sekarang dia ngamen di panggung-panggung besar. Dia ngamen di istana negara. Karena ini Tuhan pun tak tidur ya. Tuhan pun tak tidur melihat orang yang mau berjuang gitu kan. Apalagi ini Parel, Basi Boca. Dia perjuangan hidupnya keras di usianya ini ya. Tanya Allah menjabah, menjabah dia. Sehingga dia diangkat sekarang derajatnya menjadi orang yang berhasil gitu ya. Dan ini harapannya ke depannya nih Parel. Kamu jangan sampai kamu berubah ya. Sifat kamu. Ini semua juga adalah titipan Tuhan. Ini adalah amanah ya. Jadi harapannya ke depannya Parel ini menjadi anak yang tetap menjadi anak keladan ya. Yang mencontoh generasi-generasi muda lainnya gitu kan. Tetap ramah. Tetap rendah hati. Tidak sombong ya. Dan insya Allah rejekimu pasti akan terus mengalir dari Allah SWT. Amin. Oke pemirsa itu berurusan adalah sholawat Jibri yang Parel bawakan. Ketika Pak Parel dulu saat ngamen di jalanan ya. Ini kita flashback. Flashback masa-masa dulu Parel gitu masih. Tadi bilang masih susah ya hidupnya gitu kan. Lesu. Kalau udah mendengarkan sholawat itu lesu sekali gitu ya. Karena sholawat itu menggetarkan perasaan jiwa ya semua itu. Apabila kita mendengarkannya itu bener-bener merasapi lantunan-lantunannya gitu. Oke pemirsa. Mungkin cukup ini saja yang Ujang review kepada kalian ya. Pada episode kali ini. Seperti biasa silahkan kalian tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga apabila kalian suka dengan channel Ujang Halo ini ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.